Taukah Anda, manusia memang tidak dapat menciptakan, tetapi sanggup untuk merancang dan membangun dengan bahan-bahan yang sudah ada, bahkan sejak awal sejarah manusia. Hai Hoppers, ternyata di dalam Alkitab memperlihatkan bahwa manusia sudah terlibat proyek pembangunan atau yang sering kita dengar dengan sebutan arsitektur. Berikut ini, kami merangkumkan lima hal menarik tentang pembangun dan bangunan dalam Alkitab. Yang pertama, Kain dan Kotanya. Proyek pembangunan pertama yang disebutkan dalam Kitab Suci adalah tempat tinggal bertembok yang dibangun kain untuk melindungi dirinya sendiri, kejadian 4 ayat 17. Kedua, Keturunan Nuh dan Menara Babel. Keturunan Nuh kemudian berusaha membangun menara di Babel dengan menara yang puncaknya sampai coangit untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri, kejadian 11 ayat 4. Ketiga, Keturunan Ibrani dan Kota. Budak Ibrani membangun kota penyimpanan untuk viral mesir. Keteluaran 1 ayat 11, Keturunan mereka di Palestina membangun kota dengan atau tanpa tembok, rumah, istana, keabad, dan banyak bangunan lainnya. Keempat, Nehemiah dan Kota Yerusalem. Setelah pembuangan di Babylon, Nehemiah menjadi semacam kontraktor umum untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan yang kelima, Raja Herodes dan Proyek Konstruksi. Di era perjanjian baru, Raja Herodes terdapat di kisah para rasul 12 ayat 1 dan 2, sangat aktif dalam mensponsori proyek-proyek konstruksi. Termasuk kota Seporis di Galilea sebagai ibu kota provinsi pada masa Yesus muda. Bisa jadi, Yesus dan ayahnya Yusuf yang keduanya adalah tukang kayu, pekerja pada proyek di Seporis, mengingat kedekatannya dengan Nasaret. Nah, Hoppers, seperti contoh-contoh itu, kebanyakan dari para pembangun membangun bangunannya untuk diri sendiri. Namun ternyata ada seorang pembangun yang mempersiapkan tempat tinggal khusus bagi Anda dan saya. Perjanjian baru menggambarkan Allah sebagai arsitektur utama, menyebutnya sebagai pembangun dan pembuat kota surgawi. Yerusalem baru, Ibrani 11 ayat 10. Yohannes 14 ayat 2 dan 3 berkata, Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana Hoppers sudah tahu kan sekarang? Itulah lima hal menarik tentang pembangunan dan bangunan dalam Alkitab. Kiranya informasi ini dapat berguna bagi Hoppers yang menyaksikan ya. Sampai jumpa di Tauka Anda selanjutnya. Terima kasih telah menonton!